Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Siti Muhafa meminta tolong kepada semua kader PSI khususnya zona pemilihan zona 4 pandeglang dan masyarakat kita harus lebih kuat, yang jelas kita harus menang di 2024, ucapnya KPURI sebelumnya mengumumkan 17 partai lolos verifikasi administrasi dan faktual Partai-partai itu dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu 2024 KPURI menetapkan 17 partai politik memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Tetua KPU Hashim Asyari saat rapat pleno rekapitulasi nasional hasil verifikasi partai politik dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024 di KPURI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022 Berikut peserta pemilu 2024 beserta nomor urutnya 1. PKB 2. Gerindra 3. PDIP 4. Golkar 5. Nasdem 6. Partai Buru 7. Partai Gelora 8. PKS 9. PKN 10. Hanura 11. Partai Garuda 12. PAN 13. Partai Bulan Bintang 14. Partai Demokrat 15. PSI 16. Perindo 17. PPP Siti Muhafa menyampaikan bahwa dia sebagai bakal calon legislatif Partai PSI Jona 4 Pandeglang memiliki visi misi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siti Muhafa calon anggota DPRD Kabupaten Pandeglang di Partai Solidaritas Indonesia PSI Jona 4 Saya memiliki visi dan misi Mewujudkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang credible, capable dan acceptable yang menjunjung tinggi nilai demokrasi serta keadilan maupun kesejahteraan rakyat dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia Misi menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam pembuatan pembentukan kebijakan pemerintah Meningkatkan kualitas sumber daya DPRD Meningkatkan pelaksanaan fungsi perda anggaran dan pengawasan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan pembentukan peraturan di daerah Meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di daerah Inilah visi dan misi saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Solidarit Selamat menikmati